Selamat malam teman-teman pola hidup sehat. Malam hari ini kita akan belajar mengenai kesehatan pembuluh darah, kesehatan jantung dengan olah nafas dan suplementasi. Sekarang kita akan bicara mengenai olah nafasnya dulu. Kesehatan jantung yang hubungannya tentu dengan darah tinggi dan kelenturan pembuluh darah. Nah, jantung itu mesinnya tubuh ini. Kalau lihat di Youtube, ketik saja cara kerja jantung yang dengan animasi itu bagus banget. Gimana udara masuk lewat hidung ke paru-paru, lalu oksikin ditangkap sama avioli, lalu dipompa oleh jantung. Saya mau bicara praktisnya saja malam hari ini. Jantung ini berdetak, itu berdenyut, memompah, itu di bawah kendali saraf yang namanya saraf otonom. Jadi misalnya kita bangun tidur, itu normal idealnya itu 60-70 kali per menit. Nanti waktu kita berjalan, jantung ini memompah otomatis. Tidak usah disuruh, eh jantung, aku mau jalan nih, memompah lebih cepat. Tidak usah, pokoknya kita jalan saja. Dia memompahnya bisa 90-100 kali. Kita lari pelan-pelan, sudah 110-120. Kalau Anda ikut treadmill, di treadmill itu ada alat juga untuk memonitor pulsanya. Denyut jantung. Kalau kita olah nafas dan Bapak-Ibu teman-teman beli oximeter, itu yang dimonitor dua terutama, yaitu saturasi dan denyut jantung. Maka boleh juga, saya sejak punya mainan baru namanya oximeter, sambil jalan, sambil lari, pasang oximeter, pengen lihat denyut jantungnya itu berapa. Sama seperti kalau pas nge-gym, tidak usah pasang oximeter, karena kita pegang saja, lalu ada monitor mengenai denyut jantung. Kalau kita tujuannya mau bakar lemak, maka kita pilihnya mode aerobik. Nah itu biasanya pelan-cepat, pelan-cepat, pelan. Kenapa? Cepatnya itu jangan sampai melebihi 140. Begitu pelan, mulai 110, 115, maka cepat lagi. Nah itu nanti masukkan umurnya dulu. Masukkan umur tinggi badan, berat badan, lalu kita pilih selek. Pilih mode treadmill-nya itu apa. Begitu aerobik, maka akan diatur denyut jantungnya itu sekitar 120-135. Karena disitulah denyut jantung untuk bakar lemak. Tapi ketika orang diabet, harusnya jangan dipulsa itu. Orang diabet jalan pelan saja, supaya yang dibakar gulanya, jangan lemaknya. Karena orang diabet kebanyakan tidak kurus-kurus, lalu aerobik melulu, nanti kebakar lemaknya. Nah, pada waktu kita lari dan denyut jantungnya itu 130-140, pertanyaannya, tekanan darahnya naik nggak ya? Kita mengilustrasikan dulu dengan yang tidak tepat, tapi sebagai bukan ilustrasi, perbandingan. Kalau kita atau teman-teman punya rumah, dan pipanya itu setengah in semuanya, dan pompanya itu 1.000 watt, dibanding dengan pompa yang 3.000 watt, atau 2.000 watt, bahkan 5.000 gitu ya, karena mau rumahnya lantai tiga. Nah, sekarang katakanlah rumahnya lantai satu saja. Pipanya setengah in, lalu pompanya 1.000 watt. Katalah nyemprotnya ya cukupan, lumayan. Tapi kalau pipanya diganti satu in, ya nyemprotnya pelan. Tapi gimana kalau pipanya setengah in, tapi pompanya 2.000 watt, 2 kali lipat. Ya, mompanya lebih cepat. Nah, kalau jantung gimana? Jantungnya bangun tidur 60 kali per menit. Kalau lari sampai 120 kali per menit, itu kan mompanya 2 kali lipat. Tekanan darahnya naik nggak? Kalau diilustrasikan kayak pipa, pralon, dan pompa, ya tekanannya naik. Nah, kalau tekanannya naik, orang yang lari bisa kena stroke semuanya. Kenyataannya tidak stroke. Kenapa tuh? Bahkan kenyataannya, habis lari kita ukur tekanan darah, kalau tahu naik itu, walaupun benjur jantungnya naik 2 kali lipat, tapi tekanan darah naiknya sedikit saja. Kenapa? Karena pembuluh darah itu lentur. Nah, ini yang saya mau kajarkan. Jadi pembuluh darah itu lentur. Jadi pembuluh darah itu bisa membesar, bisa mengecil. Kalau lagi lari, dia bisa membesar, sehingga tekanan darahnya kencang, tapi dia tidak tekanan darahnya nggak naik. Kalau nggak nanti, begitu denyu jantungnya kencang, stroke semuanya. Kenapa? Pembuluh darah itu lentur. Apa yang membuat pembuluh darah itu lentur? Di dalam pembuluh darah itu ada nitrik okside. Dimana ketika orang umurnya 50, 60, jumlah nitrik okside ini mulai berkurang, sehingga pembuluh darahnya mulai kaku. Apalagi di pembuluh darahnya ada plak-plak, dari lemak yang mengental, kolesterol atau lemak jahat, ketemu gula lagi. Udah lemak ketemu gula, jadi mengental. Lalu plaknya banyak. Nah, itu butuh dibersihkan pembuluh darahnya. Tapi ketika orang pembuluh darahnya kaku, dan pembuluh darah, kelenturannya bisa dites. Mau pakai bio-well yang sekitar 48 juta, mau bio-mapca yang sekitar 10 jutaan, mau pakai QRMA, atau yang sejenis, itu bisa mendeteksi kondisi pembuluh darah, baik arteri jantung, ataupun pembuluh darahnya. Nah, biasanya ketika orang bertambah umur, nitrik oksidnya itu berkurang, sehingga pembuluh darah, kelenturannya berkurang. Makanya banyak obat-obat untuk melenturkan pembuluh darah, kesehatan pembuluh darah. Anda di rumah, kalau ada yang pakai obat itu, nanti dibuka saja, dilihat saja packaging-nya. Biasanya, mayoritas tertulis, mengandung nitrik oksid. Kenapa? Karena nitrik oksid itu melenturkan pembuluh darah. Nanti di WA Group saya post saja penjelasannya Mas Gunggung, kenapa beliau ini sudah belajar olah nafas 20 tahun lebih. Kalau saya baru 3 tahun, jadi saya harus menghargai guru senior saya. Maka Mas Gunggung mengajarkan dengan jurnal yang lengkap, bahwa olah nafas, khususnya yang dihamingkan. Bisa tunjukkan saja, nanti bisa dibaca, saya post juga link-linknya. Itu dengan jurnal-jurnalnya memang bisa menaikkan nitrik oksid. Jadi bagaimana menaikkan nitrik oksid yang gratis? Karena kan enggak semua orang anggota PAS ini punya uang. Jadi sama juga, saya sering banget menggunakan ilustrasi itu kalau mau sehat itu sehat itu tujuannya Bandung, berangkat dari Jakarta. Naik sepeda nyampe, naik motor nyampe, naik mobil nyampe, mobil lewat jalan biasa nyampe, punya duit masuk tol lebih cepat. Sebelum saya share, saya ngobrol dulu soal suplemen dan mahal. Kan saya pernah ngajarin, sembuh dari diabetes itu enggak butuh suplemen, enggak butuh obat. Karena 2009 saya sembuh ya enggak pakai suplemen. Waktu itu saya belum kenal Pak Joss, belum ada Milkrom. Milkrom baru launching tahun ini kok. Kan saya sembuh dari 2009 gitu ya. Ya tapi untuk sembuh itu saya belajarnya banyak banget. Dari Tan Sutyen, Elisabeth Subrata, dari macam-macam. Lalu kalau saya tahu yang membuat insulin itu bagus, itu ada di pare, ada di kromium kan juga ada di kelor. Laktarin ada di susu. Tapi kalau saya minum susu, saya secara DNA laktus intoleran. Sehingga kalau saya konsumsi laktus, saya mencret. Akhirnya saya belajar bagaimana laktus ini dibuang dengan cara difermentasi, dijadikan kefir, dan seterusnya. Itu kayak orang ke Bandung itu naik motor. Tapi setahun saya dari KBA 1C 11,5, jadi di bawah 6 lho. Lepas obat, lepas insulin lho. Tanpa obat, tanpa suplemen bisa. Sama ke Bandung, naik motor juga nyampe setahun. Tapi kalau Anda punya uang, naik mobil ya nggak salah. Masuk tol ya nggak salah. Jadi bahkan suplemen pun misalnya, nanti hal yang sama untuk suplemen pembuluh darah jantung. Misalnya beberapa merek kan obat, untuk diabetes itu ada yang Rp50.000 generik. Ada yang begitu pakai merek XR, sudah ada Rp800.000. Milgram sama juga Rp1.000.000. Makanya ada yang nanya, Pak kalau saya minum Milgram lalu makannya bebas. Ya bebas aja. Tapi ya resiko tanggung sendiri. Nanti dosisnya 2x2. Tapi kalau diiringin dengan pola makan sehat, diet low carb, nanti kan bukan cuma 2x2, 2x1. Nanti lama-lama 1x1. Lama-lama mungkin 2 hari sekali. Makanya ya tidak mentang-mentang. Jangan kan nggak usah ngomong Milgram. Minum mitformin, minum glimipirid, atau minum janupet, atau minum glukopak XR. Gara-gara minum obat terus makan, ngawur kan dosisnya naik terus. Jadi sebenarnya tanpa obat pun bisa, tanpa suplemen pun bisa. Tapi kan belajarnya banyak. Laktarin ada di mana nih? Tanya Google. Chromium ada di mana nih? Tanya Google. Cari. Diekstraksi. Belajar mengekstrak. Kalau yang nggak punya uang, tentu butuh niat. Tapi kalau ada uang, masuk tol. Sama juga nih, bicara pembuluh darah, kesehatan pembuluh darah, kelenturan pembuluh darah. Saya ajarin yang gratis dulu ya. Saya ajarin yang gratis dulu. Karena pola hidup sehat ini kan ekonominya variasi banget. Sama juga diabet. Kan kita pernah panggil Mas Gunggung untuk ngajar. Di mana olah nafas 55 itu proof dengan jurnal, juga oleh orang-orang yang latihan, termasuk saya juga. Kan saya 2019-2018 gulanya kambo lagi. Kan 2021 udah sembuh. Lepas insulin. Sekarang makan agak ngawur-ngawur dikit. Tambah ubat lagi dikit. Tapi dalam arti, ya tapi usahanya banyak. Mas Gunggung juga mengajarkan waktu kita sum bersama, olah nafas 55, setiap hari satu jam, selama dua tahun, HbA1c turun 2%. Itu dengan makan tanpa perubahan. Tapi kan banyak orang HbA1c-nya bukan 7. Jadi untuk turun 2% itu gimana? Kalau dari 11 jadi 9, ya masih sakit. Ya butuh percepatan yang lebih cepat. Dengan tambah bukannya olah nafas. Dengan diet low-carbo. Dengan olahraga. Atur deep sleep-nya. Masih nggak nyanda. Kenapa? Ya kan dietnya nggak bisa ketat banget. Malah menderita. Karena menderita, maka tambah stres. Stres gulanya naik turun. Rendah, tapi fluktuatif. Butuh olah batin, olah rasa. Diajari saya gratis olah batin olah rasa. Tapi dari 4 WA Grup Diabet, pesertanya 3.000, yang hadir resum cuma 30-40. Semuanya pilihan. Kalau mau niat, ya pasti bisa. Tapi atau ya moderat saja. Makanya nggak ketat banget, olah nafasnya nggak rajin banget, tapi ya kita bayar tol. Nah kembali lagi ke kelenturan pembuluh darah, kesehatan jantung, maka untuk melenturkan pembuluh darah, kita butuh nitrik oksad. Ada di obat, ada di suplemen, atau dengan olah nafas, nanti saya post di WA Grup. Karena kembali lagi, Mas Gunggung itu ngajarnya, menurut saya, dia guru yang detail banget. Modul 23, ini olah nafas ritme, untuk menaikkan nitrik oksad. Hingga 200% lebih. Jadi itu luar biasa, dengan olah nafas. Ini modul saya, PHS dan OMG, Mas Gunggung, modul 23, mengajarkan bagaimana olah nafas itu menaikkan nitrik oksad. Nanti jam 9, selesai Zoom ini, kita sambung, kita akan praktek. Langsung praktek saja, teorinya jangan malam ini. Sekarang hanya saya tunjukkan singkat saja, bahwa olah nafas itu menaikkan nitrik oksad. Nitrik oksad itu akan melenturkan pemburu darah. Nanti ada lagi, olah nafas yang mana, yang akan kita lakukan untuk nitrik oksad, yaitu olah nafas yang dihamingkan. Karena dengan metode humming, itu akan membuat, nanti kita akan praktek, untuk ritme 4-6 yang humming. Humming itu bilang huruf M. Jadi waktu tarik nafas, lewat hidung, buang nafas juga lewat hidung, mulutnya ditutup, gigi dibuka sedikit, lidahnya lurus, sambil bilang M. Huruf M. Tapi pelan, bibirnya terasa bergetar. Ini kita teknisnya saja. Nanti teorinya, sekali lagi, saya akan post di WA Group, penjelasan teori panjang lebar mengenai olah nafas yang menaikkan nitrik oksad. Itu supaya pembuluh darahnya lentur. Gimana kalau setruk? Kita bicara jantung, kelenturan pembuluh darah, dan setruk. Setruk ini pembuluh darahnya mampet. Terbuntu, tertutup. Jadi karena pembuluh darahnya ada plaknya, yang mungkin plak ini akibat dari lemak jahat dan gula yang jadi satu, mengental, plak, lalu plaknya itu rontok, atau jatuh, atau melayang-layang di darah, nyumbat di pembuluh darah. Nah, saya ajarin yang gratis lagi. Yaitu dengan olah nafas Bim Hof. Kenapa? Karena kalau untuk setruk, di mana pembuluhnya mampet, ada harapan untuk memicu tubuh, merangsang tubuh, supaya bikin pembuluh darah baru. Panjang lebarnya nanti simak di rekaman workshop Bim Hof. Tapi sekarang saya akan putarkan videonya. Ini kalau nanti melihat catnya, itu adalah ketik aja, workshop, stroke, jarot. Maka di sini nanti ada penjelasan panjang lebar, satu jam lebih, menjelaskan olah nafas Bim Hof, kenapa bisa menyebutkan orang-orang pasca stroke dengan sangat cepat. nanti saya akan tunjukkan ada video pendek. Nah, ini jadi workshop 3G namanya. Workshop 3G itu olah nafas untuk stroke. Ini saya ngomongnya panjang lebar, ada satu jam lebih kali ya. enggak, 56 menit. Lalu di bawahnya lagi adalah olah nafas untuk menyembuhkan stroke. Di bawahnya lagi, metode Bim Hof. Oke, terutama yang dua ini ya, QA 16 dan workshop 3G. Nanti saya post di WA Group. Nah, sekarang yang saya mau jelaskan singkat, yaitu ini adalah kalau kita masuk sambil saya ngajari cari pelajaran yang gampang ya. Jadi, kalau masuk ke YouTube, ya tentu ke Google juga bisa ya, cari jurnal. Tapi saya tahu orang Indonesia ini kan banyak yang belajar secara auditori dan visual melihat gambar jauh lebih jelas. Nah, ada pemenang Nobel namanya Greg, David, dan Sementa. Jadi, Bim Hof itu orang awam. Tapi karena terlalu fenomenal, orang kanker sembuh, sklerosis sembuh, autoimun sembuh, diabetes sembuh, stroke sembuh. Kalau Anda lihat di workshop rekaman saya mengenai ngajar Bim Hof, itu kan saya tunjukkan, cuplikan video di mana orang-orang itu pakai kursi roda dan ada yang digotong ke rumahnya Bim Hof, digeletakin di lantai, karena duduk pun nggak bisa, apalagi berdiri, lalu olah nafas di lantai begitu, ya 3-4 bulan ya yang tadinya di kursi roda, pakai tongkat ya lepas semuanya. Kayak mujijat aja, lumpuh berjalan, cuma nggak ada buta melihat. Itu keren banget. Bim Hof udah ngajar olah nafas itu hampir 60 tahun kalau sekarang ini. Maka ketika berjalan 20 tahun, 15 tahun saja, berarti sudah kira-kira 30 tahun yang lalu, itu kan dokter, rumah sakit, universitas, researcher, PhD, itu kan semuanya tertarik. Kalau mereka mengadakan penelitian. Sehingga kalau masuk ke YouTube atau ke Google, itu ketiknya Wim Hof Study. Nah ini saya putarkan yang pendek saja. Ini adalah seorang researcher menggunakan dasar teorinya Greg, David, dan Sementa. Greg, David, dan Sementa ini memenangkan Nobel tentang teori hipoksia. Lalu researcher-nya, universitas, ada juga rumah sakit, menggunakan teori hipoksianya David, Greg, dan Sementa ini untuk menjelaskan kenapa olah nafas Wim Hof itu powerful banget. Di antaranya yang berkaitan malam hari ini adalah untuk menyembuhkan stroke. Saya putar aja videonya pendek dalam bahasa Inggris, tapi nanti saya jelaskan singkat dalam bahasa Indonesia. Setelah selesai teori olah nafas untuk stroke, pembuluh darah, dan darah tinggi, nanti akan ada pelajaran dari Pak Jos mengenai suplemennya. Baru jam 9, kita balik praktek olah nafas. Nanti pas praktek olah nafas, rekamannya kita pisah. Sekarang saya akan putar mengenai penjelasan menggunakan teori David, Greg, dan Sementa menjelaskan olah nafas Wim Hof. The Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded to three researchers William Kalin, Peter Ratcliffe, and Greg Semenza. These researchers helped reveal the mechanisms by which cells in the body sense and adapt to low oxygen availability. Mechanisms that has deepened our understanding and ability to treat diseases such as anemia and cancer. When the body is experiencing low oxygen levels, a protein complex builds up in nearly all the cells in the body. This protein complex is called HIF or hypoxia induced factor. HIF has a number of effects on the body including the formation of new blood vessels and strikingly seems to upregulate the expression of genes used to produce erythropoetin, EPO, a hormone that stimulates the creation of new oxygen carrying red blood cells. Why is this so important to the method? Because the Wim Hof breathing method simulates this low oxygen stress throughout the body. Through deep, controlled breathing, blood is alkalized. This alkaline blood affects the release of oxygen in the body and allows a person to hold their breath for a long time. Meaning oxygen saturation in the body can lower to unprecedented levels. This was shown in the Radboud study where Wim managed to lower his blood oxygen saturation to levels that would literally turn off the oximeter measuring him. The participants of the Radboud study also demonstrated this low oxygen saturation. Have a look. Lowering deeper and deeper after each round. This low oxygen stress on the body could stimulate greater expression of the HIF protein allowing a person to reap the benefits this protein offers at home through natural means. This research can also help explain how Wim Hof could train himself and others to adapt to high altitudes quickly with his breathing technique climbing Everest or Kilimanjaro in shorts, no less. In this spirit, we would like to thank these researchers. For many years, Wim has been trying to get this message out there and there seems to be more evidence every day. Ya, jadi singkatnya ya. Ketika olah nafas Wim Hof di mana kita menahan nafas bahkan tubuh itu akan kekurangan oksigen maka disebut intermittent hipoksia. Secara sengaja kita membuat tubuh kita ini kekurangan oksigen atau hipoksia. Kalau orang di rumah sakit dan kekurangan oksigen dalam jangka panjang itu berbahaya. Makanya begitu saturasi 92 di rumah sakit alatnya bunyi pasang tabung oksigen. 95 lepas lagi. 92 pasang lagi. Anda kan bisa ngeliat ya saya demonstrasi bagaimana saya olah nafas dan saturasi saya 0%. Lalu naik 10 lalu naik 20. Mas Gunggung juga dulu ngomporin saya. Udah bisa 0% belum? Waktu itu saya belum bisa. Kemarin sengaja saya rekam. Saturasinya berapa? Terus saya putar pelan-pelan. Eh, 0. 6% apa enggak bahaya itu? Ya bahaya. Otak bisa blank. Data bisa hilang. Kalau lama. Ini kan sengaja. Tarik buang, tarik buang, tarik buang 30 kali. Lalu buang, lalu tahan. Begitu tahan saturasi turun. Apa yang terjadi? Nah, waktu yang dijelaskan sama David Gregg dan Samantha tadi pemenang Nobel itu ketika tubuh itu mengalami hipoksia maka dia keluarkan HIF hipoksia indulfactor dimana itu akan menstimulasi terbentuknya pembuluh darah baru. Itu juga akan menstimulasi terbentuknya yang namanya interleukin 10 anti-inflammasi. Jadi logika bahasa sederhananya itu gini loh. Kan kita itu menahan nafas sampai tubuh kekurangan oksigen dikatakan brain over the body. Jadi kayak tubuh kita seluruhnya kayak ada otaknya kayak tubuh itu cerdas. Jadi ketika sengaja kita kekurangan oksigen tubuh itu seperti masuk dalam keadaan darurat dan sistem imunnya bangkit. Ini bahaya nih. Selama ini sakit tapi tubuh bisa berpikir nggak berbahaya karena udah terjadi waktu demi waktu. Ketika saturasinya ekstrim diturunkan secara-cara sengaja tubuh berpikir ini bahaya wah ini tubuh bahaya nih kalau kurang oksigen makanya biasanya yang diperbaiki dulu itu paru-parunya. Makanya paru-paru bercak-bercak hilang membaik. Kenapa? Tubuh kurang oksigen pabriknya digedein pabriknya oksigen paru-paru dibagusin kita tahan nafas lebih panjang lagi masih kurang oksigen saturasinya turun lagi iyalah kita tahan nafas lebih lama lalu tubuh itu berpikir wah ini pabrik oksigen udah bagus narik oksigen udah banyak maka saturasinya 100 kok kurang lagi? wah kalau begitu pengangkut darahnya diperbanyak makanya olah nafas di MOV2 juga memperbanyak jumlah hemoglobin yang 8, 9 naik 12 naik 13 ini masih kita bicara gak pakai suplemen apalagi pakai suplemen lebih cepat lagi nah tapi pak saya ini malah udah 16, 17 nanti kebanyakan gak? kalau obat itu minum kebanyakan gula darah bisa ngedrop misalnya gitu ya tapi ini yang distimulasi itu tubuh untuk produksi mencapai jumlah ideal sama juga pak kalau olah nafas yang whisky breathing itu bisa menurunkan tekanan darah tinggi saya rendah nanti ngedrop enggak mekanismenya itu nitrik oksigenya diperbanyak sehingga pembuluh darahnya lentur kalau lentur itu ketika tekanan darahnya rendah dia mengecil sehingga tekanan darahnya gak akan ngedrop karena pembuluh darah punya kemampuan mengecil tapi ketika tinggi punya kemampuan membesar jadi olah nafas itu gak kayak obat misalnya obat makanya kalau milkrum kan bukan obat sebenarnya dia suplemen karena isinya adalah kromium dan laktarin tapi kalau obat atau insulin disuntik kebanyakan ngedrop tapi kalau olah nafas itu pembuluh darah jadi tekanan darahnya itu menuju normal sama juga hemoglobin misalnya pak saya ini justru pengen ketinggian olah nafas tidak akan membuat orang kena kelebihan sel darah merah enggak tapi kalau kekurangan maka pada waktu hipoksia itu dipicu oleh hipoksia indulfaktor tadi untuk membuat protein komplek yang akan memicu juga selain terbentuknya pembunuh darah baru maka adalah hemoglobin pengangkut darah jadi logikanya sekali lagi saya ulangi cerita-cerita keadaan hipoksia membuat tubuh berpikir pabrik oksigen dibagusin udah kok masih kurang nih karena kita tahan nafas lebih panjang lagi maka hemoglobin pengangkut oksigennya diperbanyak kita latihkan olah nafas makin lama makin lama tahannya dari 40 detik 50 bakal 90 detik 120 detik masih hipoksia lagi nih tubuh ini mikir nih paru-parunya udah dibagusin sel darah merah yang ngangkut udah dibanyakin wah kalau begitu truknya sudah diperbanyak pabrik oksigennya udah digedein kalau gitu jalannya diperlebar gitu gampangnya ya maka pembuluh darahnya menjadi lebih lentur bahkan yang stroke itu tercipta pembuluh darah baru ya dengan demikian olah nafas Wim Hof 2 itu bisa menjadi bagian dari penyembuhan orang stroke ya nanti selebihnya saya post aja di WA Group yang memang membahas ini dan dalam link itu ya video itu sudah dilengkapi dengan contoh orang-orang di Eropa sana ya bukan di saya yang pakai kursi roda yang pakai tongkat udah lepas kursi rodanya lepas tongkatnya lepas dari sembuh setruknya ya di Indonesia pun ada juga cuma saya kan gak spesial menangani hal ini lalu orang-orang dikumpuli diambil testimoninya direkamin gitu ya kalau perusahaan yang jual obat pasti diniatin banget orang yang sembuh direkamin testimoni bahkan saya olah nafasnya gratis terus-terranya gak sempet niat-niatin sampai wah yang sembuh direkamin gitu ya tapi yang WA saya capri saya banyak banget yang sembuh dari otoimun ada dari stroke ada yang kanker gak jadi kemoradiasi juga ada nah ini adalah penjelasan singkat bahwa olah nafas itu bisa memperbaiki pembuluh darah kelenturannya karena nitrik oksidnya meningkat yang setruk pembuluh darah baru lagi bahkan bisa dibentuk nanti setelah jam 9 kita akan olah nafas praktek ini kan teorinya singkat juga lagi singkat lagi nanti karena panjangnya dipos di grup prakteknya gimana nanti aja kita praktek langsung olah nafas untuk kelistrikan jantung dan juga untuk menaikkan nitrik oksid kelenturan pembuluh darah mungkin sebelum saya saya berikan ke Pak Jos nanti untuk menyampaikan mengenai suplemen yang tepat saya mungkin ada kesaksian atau cerita camp pola hidup sehat OMG atau dulu kalau dengan Bu Sinta udah sering ya camp pola hidup sehat tapi yang kerjasama dengan Bu Sinta karena itu dari camp yang 18 19 20 21 22 23 24 25 26 nanti berikutnya kalau gak serang ini yang ke-27 sedangkan dengan OMG itu 4 kali dulu waktu camp yang sebelumnya belum dengan OMG itu Bu Sinta juga selalu membawa alat QRMA yang camp dengan OMG juga ada tes QRMA saya pernah waktu itu dites pakai QRMA arteri jantung saya dan pembuluh darah itu dengan alat QRMA itu merah terus saya olah nafas yang nanti malam jam 9 kita akan praktekkan yaitu olah nafas untuk kelistrikan jantung dengan olah nafas yang humming karena memang teorinya dengan humming itu nitrik oksad naik nah singkat cerita hanya dengan waktu kira-kira 1,5 bulan kita ada camp lagi ya untuk membandingkan itu bagusnya dengan alat yang sama orang yang sama dites dengan alat yang sama ya waktu itu dalam kasus ini adalah dengan QRMA ya nanti di modul workshop olah nafas untuk struk sepertinya saya berikan data saya hasil tesnya ya dimana dari merah itu sudah kekuning hanya dengan olah nafas gak pakai suplemen gratis dan dalam 1,5 bulan oke cerita satu lagi sekarang yang dengan suplemen Pak Hartono namanya ya itu juga tes dengan alat yang lain tapi ya saya gak sebut namanya dah dites dengan alat yang lain itu pembuluh darahnya gak bagus lalu yang ngetes itu memang juga menawarkan program detok dan program untuk pembuluh darah dan jantung tapi harganya ya lumayan ya 1 bulan itu bisa sampai 9-10 jutaan karena gak punya uang akhirnya hanya ngetes tapi gak beli gitu ya terus saya dengan Pak Joss waktu itu di Green Garden ada seminar untuk kesehatan jantung nah dites juga ya memang hasilnya juga gak bagus dengan alat yang lain lagi ya yang Pak Joss punya gitu ya maka ditawarkan untuk Romil dan SKF yang dalam 1 bulan itu harganya bisa seperempatnya dari yang lain gitu ya ya karena harganya lebih murah yaudah coba yang ini dulu deh lalu singkat cerita kira-kira 1,5-2 bulan kemudian alat yang dulu ya bukan dengan Pak Joss itu ya itu ada pengujian lagi dan Pak Hartono datang dan kebetulan waktu itu memang di rumah saya ya karena saya ini sebenarnya waktu itu saya punya pikiran pola hidup sehat itu kayak rumah sakit gitu loh ya ya berbagai merek obat datang berbagai alat ada gitu ya jadi saya anggap rumah saya atau diri saya ini ya menjadi konektor dan pola hidup sehat itu komunitas jadi siapa saja yang penting barangnya benar alatnya benar ya bahkan di pola hidup sehat itu kan juga siapa saja mau pasang iklan kan saya izinkan itu ya mau dari Nuskin mau dari AFC mau dari Atomi punya orang lain dari dokter Pianto karena memang PHS itu bukan punya saya gitu ya walaupun saya yang mendirikan tapi saya mau jadikan ini komunitas bersama mau pasang iklan ya silahkan aja yang penting kesehatan ya jangan iklan mobil dijual rumah dijual atau di tempat diabet jual cuat coklat dan kue gitu ya jangan gitu ya tapi iklan siapa saja saya bolehkan saya tidak akan remove tidak akan blok ya selama itu iklan kesehatan ya maka bukan hanya di WA Group di rumah saya aja Pak Jarod saya boleh gak bikin tes tempatnya Bapak ya boleh aja gitu ya padahal itu bukan perusahaan saya gitu ya nah ini ceritanya Pak Artoro tuh dateng di tes lagi loh kok sudah bagus dengan Romil dan SGF loh kok sudah bagus gitu ya kenapa-kenapanya ya nanti biar Pak Jarod jangan jelasin tapi saya mau ceritain nanti kan kisah nyata kesaksian dimana memang ya yang kita tawarkan juga bukan satu-satunya ya jadi kalau saya ditanya Pak ini yang Bapak tawarkan tuh paling bagus ya saya les lah semuanya bilang paling bagus semuanya nomor satu nomor dua yang mana saya gak mau bilang punya saya nomor satu kayak jual kecap gitu ya jadi ya kami satu di antara yang baik-baik juga gitu ya mana yang Anda cocok sama orangnya cocok harganya cocok Pak saya udah kenal Pak sama si itu dan saya coba kok bagus juga ya silahkan aja kalau yang bagus tadi testimoni di WA grup saya boleh aja ya jadi tidak ada masalah yang penting itu untuk kesehatan kita bersama ya oke itu yang saya bisa sampaikan ya mengenai pembuluh darah dan kesehatan jantung dari sisi saya atau terutama di olah nafas dan nanti kita akan praktek ya supaya lebih praktif ya untuk untuk kenapa karena kalau saya itu kan konsepnya itu kesembuhan holistik ya jadi misalnya begini bukan karena hebatnya oleh olah nafas lalu kita gak butuh makan yang bener ya jangan ya atau misalnya kita karena olah hati itu hebat lalu gak butuh nutrisi enggak juga kalau misalnya kita bisa ada suplemen yang bisa membantu lalu bagi mereka-mereka yang memang ada uang ya biasanya kalau ada uang itu ada apa ya ada kegiatan banyak gak sempet olah nafas gak punya uang gak punya duit gak punya kerjaan yaudah gak usah beli suplemen olah nafas aja rajin-rajin olah nafas rajin-rajin kan kalau gak punya kerjaan gak punya ini gak punya itu ada waktu lebih untuk olah nafas olah hati olah pikir tapi kalau misalnya kita menawarkan juga suplemen karena tidak semua orang juga punya waktu buat olah nafas gak semua orang punya waktu buat olahraga biarlah itu menjadi alternatif atau kombinasi misalnya dengan dengan pola hidup sehat makan sehat olah nafas mungkin juga obat dan suplemennya dosisnya bisa lebih rendah dari mereka yang tidak olah nafas kalau bagi saya itu mah udah pasti sebenarnya ya jadi kita bisa hemat kayak misalnya di WA Grup Diabet yang tadi saya jawab gitu ya Pak kalau udah minum milk rom makannya bebas ya kalau mau bebas ya gak apa-apa nanti dosisnya dua kali dua kalau dua kali dua berarti sehari empat sehari empat sebulan seratus dua puluh berarti dua dus gitu ya kalau saya sebagai penjual mas senang-senang aja ada makan bebas ada beli dua bok ke saya tiap bulan tapi kalau misalnya makannya bisa dikendalikan lalu satu bulan cukup satu bok ya kan lumayan satu bok kan satu juta sekitar itu ya kalau ikut member kan ada diskon kalau dua bok kan dua juta kalau Anda mikir makanya saya punya adik ipar itu sering banget kemarin dapat milk rom kan gratis karena buat percobaan tiga bulan wah makannya bebas saja begitu udah udah selesai percobaannya ya maksudnya dikasih gratis terus dikasih gratis terus saya bilang udah sekarang beli loh begitu beli kan mikir nih makanya pola hidupnya diroba juga biar gak dua bok sebulan satu bok bener juga ya iyalah kalau duitnya banyak itu kompensinya banyak makan enak lagi gak apa-apa dua bok lagi ini sebagai pemikiran saja bahwa sekalipun obatnya hebat suplemennya hebat tetap ya namanya orang kolesterol ya kolesterolnya yang dimakan jangan banyak-banyak orang diabetes ya dietnya low-carbo sehingga baik itu obat atau suplemen suplemen kan namanya suplemen juga tambahan tambahan itu kalau bisa tanpa itu juga hidup tapi dengan itu lebih baik itu konsep yang saya yakini yang saya ajarkan ya oke dari saya cukup dan sekarang saya akan sapa Pak Joss ya untuk mengajarkan dari sisi yang tadi saya bilang suplemen karena kita juga perlu belajar dari berbagai sisi selamat malam Pak Joss oh sebentar-sebentar saya belum jadikan co-host ya tunggu sebentar teman-teman ya karena tadi Pak Joss sempat WA saya masih di jalan ya tapi ternyata pas saya mulai bicara tadi saya lihat sudah hadir juga ya mungkin lancar tapi boleh nggak saya isi dulu saya jadikan co-host oke ya selamat malam Pak Joss ya selamat malam Pak Jarod dan teman-teman semua yang hadir dari komunitas PHS selamat malam semangat pagi semua teman-teman ya ya silahkan Pak langsung aja baik Bapak Ibu semua hari ini tadi Bapak Ibu sudah dapat pencerahan ya di setengah jam pertama dari Pak Jarod dan tadi kita juga lihat ya bagaimana dari pengantar dari Wim Hof itu dan itu memang kalau kita bicara pembulu darah topik kita malam ini itu adalah sesuatu hal yang sangat menarik Bapak Ibu ya karena seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki ini sebuah dialiri oleh darah dan darah itu ada jalurnya Bapak Ibu jalurnya itulah yang bagaimana kita bisa oksigen bisa lancar nutrisi bisa lancar itu semua dari itu pembulu darah kuncinya betul ya Pak Jarod ya kita punya bahan baku apapun bagus ya mau yang sejuta mau yang sepuluh juta mau yang seratus juta kalau manggap itu si pembulu darahnya percuma mubazir Bapak Ibu itu yang saya dapat dari guru-guru saya juga di bidang kesehatan ya karena intinya pembulu darah itu mengalirkan makanan nutrisi untuk sel dan oksigen itu sangat penting ya makanya kenapa orang kalau lancar pembulu darah sehat semuanya ya dari otaknya organ jantung organ liver semua organnya juga berfungsi normal ya sampai ke organ reproduksi sampai ke rambut sampai semua karena itu semua mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang baik dari setiap jengkalnya di pembulu darah kita jadi intinya bagus sekali malam ini Pak Jarod sudah memberikan satu tema yaitu bagaimana kita memperlancar peredaran darah kita dan olah nafas adalah salah satu solusinya yang paling simpel tapi memang harus rajin harus mau gitu yang tadi Pak Jarod bilang ya dan itu memang perlu waktu oke saya akan mulai beberapa informasi buat Bapak Ibu yang saya punya datanya untuk kita bahas pembulu darah saya akan bahas sebentar kalau kita bicara pembulu darah Bapak Ibu sudah ada Pak Jarod ya ya ini dia kalau kita bicara vaskular sistem vaskular Bapak Ibu kita lagi pasti berbicaraan juga dari kardionya karena memang pusatnya dari jantung itu yang akan mengedarkan seluruh darah itu ke seluruh tubuh kita jadi kalau kita sebut sistem kardio vaskular dalam tubuh kita ini adalah terdiri pada organ jantungnya darahnya dan pembulu darahnya nah ini Bapak Ibu yang kita perlu tahu ya kalau kita bicara sistem kardio vaskular yang bagus harus sehat jantungnya harus bagus bersih darahnya dan pembulu darahnya juga harus lancar jangan mangpet Bapak Ibu tujuannya apa yaitu mengirim darah dan oksigen nutrisi ke sel jaringan dan organ seluruh tubuh kemudian kalau kita lihat berapa pembulu darah manusia kan pembulu darah manusia ada tiga Bapak Ibu yaitu arteri vena dan perifer yang sisi itu yang suka orang kesemutan dan sebagainya itu namanya perifer arteri untuk dan vena kalau orang yang suka varises itu masalah di vena Bapak Ibu jadi kalau pembulu darah kita arteri vena dan perifer disambungin ditarik sejajar itu panjangnya 100 ribu kilometer Bapak Ibu 100 ribu kilometer itu sama dengan 2,5 kali keliling bumi Bapak Ibu jadi pembulu darah kita ini panjang banget ini sampai keliling bumi aja 2,5 kali karena panjang bumi aja itu 40 ribu kilometer Bapak Ibu jadi ini begitu berharga begitu panjang begitu rumit kita punya pembulu darah ini dan inilah yang harus kita perbaiki yang harus kita bersihkan dari darahnya pembulu darahnya dan jantungnya oke nah kalau kita bicara penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gangguan kardiofaskular Bapak Ibu ada yang paling sering terjadi adalah serangan jantung kemudian stroke yang tadi Pak Jaros sampaikan aritmia yang denyutnya nggak normal kadang cepat kadang lemah kadang terlalu cepat kadang terlalu lemah lalu gagal jantung ya infak jadi ya ini yang membuat orang itu kena serangan jantung juga nah Bapak Ibu inilah penyakit-penyakit umum yang terjadi dalam gangguan kardiofaskular ini yang harus kita hindari ataupun yang harus kita sembuhkan ya yang tadi Pak Ritwan Hartono ya yang tadi Pak Jaros sampaikan itu salah satunya juga ada gangguan di jantungnya ya nah iramanya jadi makanya kemarin kita pantau hasilnya juga puji Tuhan ya bisa ada perbaikan ini sudah lebih tepat begitu untuk solusinya ya nah kita akan pantau terus ya Pak Ritwan hadir nggak nih ya Pak Jarosnya kayaknya Pak Ritwan hadir nih tadi saya ada RH nggak tahu ini ada hadir nggak kalau ada boleh nanti bisa sempat ngobrol juga nah kemudian kalau kita di arah angka kejadian di Indonesia ya hipertensi stroke dan serangan jantung ini memang yang paling sering terjadi hipertensi hampir banyak juga Bapak Ibu ya 37,8% populasi kita itu ada hipertensinya ya kalau Kemenkes di 34,1% untuk stroke itu Bapak Ibu di WHO itu 131,8% per 100 ribu penduduk ya cukup banyak juga serangan jantung itu juga cukup tinggi ya untuk kasusnya per 100 ribu penduduk juga Bapak Ibu nah jadi Bapak Ibu kalau kita lihat ya apa sih faktor penyebab masalahnya gangguan kardiofaskular yaitu ini pejako pejako itu penyakit jantung koroner Bapak Ibu ya itu adalah masalah di jantungnya kemudian hipertensinya tekanannya yang terlalu tinggi kemudian anemia anemia itu kurang darah diabetes yang tadi Pak Jero sampaikan diabetes ini memang ibunya segala penyakit jadi salah satunya juga masalah pembuu darah juga mampet ini gara-gara dengan diabetes kemudian ada riwayat keluarga ya dari kinetikanya kemudian pola hidup yang buruk kemudian profil lipid darah tinggi yaitu lemak darah yaitu kolesterol dan obesitas jadi inilah faktor-faktor resiko ataupun penyebab daripada gangguan fardiofaskular nah kalau kita bicara lagi itu juga gangguan fardiofaskular otomatis akan membuat sel-sel menjadi menua ya mungkin usianya masih muda usia kronologis ya baru 30 tahun tapi usia selnya bisa terjadi sudah 40 50 bahkan 60 tahun Bapak Ibu seperti jompo nah itu yang jadi bermasalah pada saat ini banyak terjadi seperti itu Bapak Ibu usianya masih 30-40 tapi kok dalemannya sel-selnya sudah melemah sampai bisa 60-70 tahun usia selnya nah ini adalah satu degenerasi padahal sel-sel kita halus regenerasi dan ini terjadinya degenerasi Bapak Ibu nah sel tubuh mengalami penurunan fungsi dari generatif lalu menimbulkan penyakit-penyakit muncul menu-menu penyakit muncul mulai ya mau pilih menu apa tuh mau menu jantung mau liver mau ginjal mau apalagi stroke dan sebagainya nah amit-amit Bapak Ibu ya harus kita jaga ini sel-sel kita semua lalu penuhan dini ya kerusakan dimulai bukan dari usia yang sudah 40-50 tapi bahkan sekarang 20-30 tahun sudah mulai bermasalah Bapak Ibu ya dan ini faktornya adalah radikal bebas ini biang keroknya ya kalau Bapak Ibu cek di Google radikal bebas atau free radical itulah 90% biang kerok dari segala macam penyakit Bapak Ibu ya termasuk di pembuluh darah kita ya Bapak Ibu pembuluh darah kita itu orang bilang plak nah terjadinya itu yang nyumbat namanya plak kalau kita pelajari Bapak Ibu ternyata plak itu adalah seperti kita memlek di plaster kenapa di plaster karena ada yang luka luka di mana di pembuluh darah kenapa terjadi luka karena ada radikal bebas radikal bebas itu membuat pembuluh darah kita jadi luka makanya sistem tubuh kita membuat plasternya nah plasternya itulah plak kita plak itu dibutuhkan ada kolesterol turun ke sana ada kalsium turun ke sana ya kan nah itu untuk membantu menambal yang luka tadi nah itu dia semakin besar lukanya semakin tebal plaknya nah ini yang harus kita jadi kuncinya adalah di radikal bebas itu Bapak Ibu kalau kita bicara sumber-sumber radikal bebas ini ada udah otomatis kita lihat disini ada dari stres nah ini dia stres cemas depresi itu adalah sumber radikal bebas yang paling besar kemudian kecapean Bapak Ibu olahraga berlebihan obat-obatan dalam jangka waktu lama ya kemudian rokok dan alkohol ya itu otomatis dia akan membuat pembuluh darahnya jadi menciut Bapak Ibu kalau dengan terlalu banyak rokok dan juga ada dari minuman keras kemudian pesticida polusi lingkungan sinar UV ya gizi tidak seimbang pun akan jadi satu pemicu ya Bapak Ibu nah jadi kalau radikal bebas itu zat seperti karat ya kalau kita boleh simpalkan banyak dokter bilang bahwa radikal bebas itu seperti karat terjadi di tubuh manusia sama seperti besi besi bisa berkarat kenapa Bapak Ibu karena ada oksidasi nah sama tubuh manusia juga terjadi banyak oksidan radikal bebas kata lainnya adalah oksidan nah jadi oksidan itu harus dikasih antioksidan gitu Bapak Ibu baik kita lihat disini Bapak Ibu bagaimana cara menemukan radikal bebas oke yang pertama tentunya harus hindari ataupun stop rokok ya karena rokok itu tadi saya sudah bilang ya membuat pembuluh darahnya mengecil menciut Bapak Ibu ya karena begitu banyak racun yang membuat dia memperkecil pembuluh darahnya bukan melebarkan justru kita harus melebarkan pembuluh darah kita supaya lebih lancar Bapak Ibu kemudian olah nafas rutin ya ini gambar Pak Jarot ada disitu ya jadi nanti kita akan praktek jam 9 nanti ya ini salah satu untuk menurunkan radikal bebas secara yang tadi mengolah apa yang ada dalam tubuh kita untuk bisa betul-betul bekerja membuat blong itu si pembuluh darahnya itu lancar ya kemudian pola makan ini harus kombinasi Bapak Ibu olah menu tadi olah nafas olah raga olah pikiran olah hati olah menu juga harus seimbang Bapak Ibu gizi seimbang ya jangan hanya makan daging terus gitu ya ada diet yang makan dagingnya terus gitu harus seimbang Bapak Ibu ya kita atur jam makannya aja jenisnya dan jumlahnya kemudian konsumsi suplemen yang tinggi anti karatnya yaitu antioksidan ya dan kemudian otomatis olah raga yang teratur ya jadi bukan sekali-kali seminggu sekali itu tidak teratur Bapak Ibu memang teratur seminggu sekali tapi kurang ya olah nafas aja harus sehari bisa 4-5 kali gitu kalau memang ada waktunya kalau nggak pun minimal pagi dan malam yang Pak Jarod ajarkan ya dan ini olah raga sesuai aturan ya sesuai heart rate kita harus kita ukur juga heart rate jangan terlalu berlebihan jangan kurang juga ya kemudian Bapak Ibu kontrol stres tadi sudah disampaikan bahwa stres itu pemicu utama radikal bebas jadi bukan menghindari stres nggak bisa Bapak Ibu kita namanya orang bekerja kita namanya orang punya kegiatan itu pasti ada stres jadi orang yang nggak ada stres orang yang nggak ada kegiatan Bapak Ibu nah kalau kita punya kegiatan pasti ada stres tapi bagaimana kita mengontrol stres itu supaya jangan membuat jadi penyakit untuk kita setuju Bapak Ibu ya saya juga tadi cepat-cepat kesini karena mau apa mau ngejar waktu untuk bisa gabung Zoom dengan Pak Jarod apa stres nggak apa-apa kita atur tapi kita kontrol tetap akhirnya kita cari jalan yang tepat akhirnya waktunya bisa sampai di sebelum acara mulai saya sudah ada hadir gitu Bapak Ibu sudah lewat sedikit lah mungkin beberapa menit nah jadi nggak terlalu lama itu pasti Bapak Ibu stres itu namanya manusia pasti ada selama kita ada kegiatan pasti ada stres ya cuma tinggal kita kontrol jangan sampai stres itu merugikan kita Bapak Ibu ya membuat kita bahkan lebih maju oke baik sekarang kita lihat akan kita bahas mengenai konsumsi suplemen tinggi antioksidan itu yang kayak gimana Bapak Ibu ya nah yang saya sampaikan beberapa produk yang sudah saya konsumsi sendiri dan juga konsumsi Pak Jarot dan juga rekan-rekan seperti Pak Witwan dan yang lain yang konsumsi di apotik PHS grup komunitas PHS ini adalah salah satu namanya Niwana SOD SOD itu adalah superoxide dismutase jenis salah satu enzim yang enzim yang sangat diperlukan ataupun enzim pangkal ya dan itu kalau Niwana merek dagangnya dari Yuki Niwa dari Jepang nah apa sih Niwana SOD ini antioksidan analog Bapak Ibu jadi ini antioksidan enzymatik yang betul-betul bekerjanya seperti enzim SOD superoxid dismutase enzim pangkal untuk mengatasi radikal bebas dan dia bekerjanya analog ya seaktif antioksidan dalam tubuh kita kemudian bahannya 100% alami ya dan dibuat di Jepang jadi ini betul-betul alami 100% apa buktinya bisa disebut 100% karena bisa dikonsumsi oleh semua usia semua bahkan ibu hamil boleh konsumsi bayi anak kecil bisa konsumsi Bapak Ibu sampai lansia nah itu disebutnya 100% alami kalau dia bukan alami itu artinya ibu hamil nggak bisa konsumsi anak-anak nggak bisa konsumsi kan begitu Bapak Ibu kemudian ini multi antioksidan jadi bukan hanya satu jenis nah perlu pasukan perlu satu tim untuk bisa menangkal radikal bebas yang begitu banyak nah disebutnya disini niwana SOD begitu ampuh kenapa? karena dia multi antioksidan ada 14 jenis antioksidan di dalamnya ada karotenoid ada lipoflavin dan sebagainya banyak sekali ada 14 macam lalu kemampuannya memperbaiki enzim SOD tubuh menginduksi supaya kita produksinya lebih banyak Bapak Ibu untuk menawan si radikal bebas tadi itu dan daya serapnya sampai ke tingkat sel ya bahkan sampai ke inti sel untuk dia bekerja mengatasi kanker mengatasi tumor ya sangat efektif kenapa? karena dia bekerjanya sampai ke tingkat sel kemudian sudah dipaten ya dan proses patent dan fermentasi dan lipofilisasi sudah dipaten di 36 negara Bapak Ibu oke jadi ini dilapis Bapak Ibu kalau kita konsumsi niwana itu seperti ada wijennya nah itu karena dilipofilisasi setiap butirnya dilapis dengan minyak wijen supaya menyerupai seperti kolesterol nah seperti minyak begitu Bapak Ibu padahal dia kan luannya itu antioksidan tujuannya apa? supaya radikal bebas yang nggak punya pasangan nah dia itu mencari pasangan ya itu dia paling senangnya pasangannya itu adalah yang minyak-minyak itu nah akhirnya ketemulah dengan si niwana ini dia malah bukannya untuk merusak malah dia memperbaiki si radikal bebas menjadi oksigen yang dibutuhkan tubuh kita dan bahkan bisa memperbaiki di dalam sel kita Bapak Ibu bekerjanya ke inti sel kita di mutasi DNA itu bisa diatasi di sana supaya memperbaiki masalah kanker nah ini dia prosesnya yang sudah dipaten Bapak Ibu kemudian apa sih manfaat dengan kita rutin konsumsi niwana SOD yang pertama Bapak Ibu adalah membersihkan pembuluh darah dari pelak radikal bebas yang tadi saya bilang itu dia itu karena radikal bebasnya dihilangkan si lukanya pembuluh darah itu sembuh maka pelaknya hilang gitu Bapak Ibu karena pelak itu terjadi kalau ada yang luka jadi itu sudah istilahnya manajemennya atau sistem tubuh kita begitu ada yang luka ditutup plasternya nah plaster itu adalah pelak kalau sudah sembuh lukanya otomatis pelaknya akan tidak perlu lagi nah seperti itu Bapak Ibu jadi inilah rutinnya kenapa kita perlu niwana SOD rutin untuk membersihkan pembuluh darah kita dari pelak-pelak radikal bebas kemudian mencegah dari serangan penyakit degeneratif tentunya karena radikal bebas adalah biangkeroknya Bapak Ibu dan lalu membantu mempercepat pemulihan dari masalah penyakit kanker tumor jantung stroke myon kista diabetes dan lain-lain yang disebabkan oleh radikal bebas ataupun oksidan tadi itu Bapak Ibu kemudian mengatasi juga penyakit masalah gangguan autoimun gangguan imun yaitu seperti lupus psoriasis vitiligo yang putih-putih itu menyebar ke seluruh kulitnya itu kemudian juga RA reumatoid artritis macam-macam autoimun itu Bapak Ibu sampai IBL dan sebagainya juga oke kemudian ini ada riset Bapak Ibu pada 255 orang yang hipertensi dan diabetes tipe 2 menyimpulkan bahwa kadar serum SOD menjadi pertanda perubahan resiko struktur fungsi kardiofaskular nah ini fungsi kardiofaskular pembuluh darah dan kerusakan organ rendahnya serum SOD meningkatkan kerusakan vaskuler vaskuler itu pembuluh darah Bapak Ibu jadi kalau SOD-nya rendah maka meningkatkan kerusakan si pembuluh darah yang tadi artinya ada luka di dalam pembuluh darahnya itu makanya kita perlu cukup SOD enzim SOD untuk supaya pembuluh darah kita tidak luka dan karena si radikal bebas tadi tidak perlu ada pelak lagi begitu Bapak Ibu dan ini sangat baik sekali ini sudah risetnya Bapak Ibu ada dari jurnalnya dan juga ada studinya nah ini juga untuk penerita tumor dan kanker peran SOD sebagai responnya adaptifnya bisa menghambat pertumbuhan dan mestastasis dari sel kanker itu sendiri dan dosis cara konsumsinya adalah kalau untuk pencegahan 1-2 saset per hari kalau untuk terapi bisa 3-9 saset per hari cara konsumsi 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan dengan air hangat atau jus aman bagi semua usia bahkan Ibu hamil balita sampai lansia oke ini adalah buat bersihin pambu darahnya Bapak Ibu kemudian kalau pambu darah sudah bersih kita harus masukkan vitamin untuk dibawa oleh si darah ke seluruh sel tubuh kita karena sel tubuh kita membutuhkan nutrisi bahan baku yang kata Pak Jarot itu kita mau bangun rumah sehat kita dengan pambu darah yang bersih kita masukkan sekarang nutrisi-nutrisi yang sehat ke dalam sel-sel organ-organ tubuh kita yaitu dengan makanan sel itu adalah bukanlah yang kita suka makan sehari-hari Bapak Ibu yang kita butuhkan adalah apa karbohidrat protein lemak vitamin mineral asam amino itu yang dibutuhkan makronutrisi dan mikronutrisi nah super green food ini adalah mikronutrisinya Bapak Ibu yaitu multivitamin ataupun mineral yang wajib untuk keluarga kita sumbernya dari alga yaitu ganggang ganggang dari ganggang hijau chlorella dan ganggang biru spirulina spesiesnya sorokiniana dan platensis kemudian suplementasi pelengkap gizi harian kita karena kan kita gak bisa nakar-nakar Bapak Ibu berapa gram ini berapa gram itu susah ya tapi kalau kita konsumsi 10 tablet super green food saja sudah bisa mencukupi 15 vitamin dan 12 mineral kita 1 per 3 dari kebutuhan tubuh 2 per 3 nya dari yang kita makan Bapak Ibu kemudian diperkaya zat gizi dan non gizi kemudian alami 100% juga jadi bisa dikonsumsi oleh ibu hamil dikonsumsi oleh anak-anak bayi dan lansia juga dewasa sampai lansia kemudian halal tadi juga niwana sudah halal sertifikatnya sudah lengkap Bapak Ibu dan dapat dikonsumsi oleh vegetarian dan ini malah wajib untuk vegetarian kenapa? karena tinggi B12 nya sedangkan vegetarian kan tidak makan daging jadi itu banyak sumbernya dari daging atau hewan dari hewan nah ini dia B12 nya dari si alga dari ganggang ini Bapak Ibu oke ini adalah makanan sel yang nanti dialirkan oleh darah ke seluruh tubuh kita dari pembul darah yang sehat itu yang sudah bersih masuklah nutrisi-nutrisi ini ke sel-sel tubuh kita supaya apa Bapak Ibu? supaya regenerasinya lancar supaya awet muda dan awet sehat Bapak Ibu mau Bapak Ibu awet muda dan awet sehat? nah pasti mau semua ya jangan hanya awet muda saja tapi awet sehatnya Bapak Ibu oke kemudian berapa sih kebutuhan vitamin mineral supaya tetap fit? emang ada ketentuannya Bapak Ibu angka kecukupan gizi sudah ada cuma susah untuk ngatur-ngaturnya kan Bapak Ibu 10 tablet super green food sudah bisa memenuhi ini Bapak Ibu ada vitamin A tuh vitamin B12 vitamin D vitamin E kebutuhan gizi umumnya ada vitamin mineral juga ada tapi kan kita juga susah ngitung-ngitungnya satu-satunya Bapak Ibu sudah konsumsi 10 tablet pun beres Bapak Ibu saya sudah konsumsi dari 2007 ini ya untuk super green food nah jadi untuk segala usia ibu menyusulnya juga bisa ibu hamil ya sudah lengkap semua dewasa anak-anak bahkan lansia jadi manfaatnya apa Bapak Ibu untuk super green food membantu menjaga daya tahan tubuh membantu detoksifikasi tubuh terutama racun dari logam berat membantu memelihara kesehatan organ-organ tubuh otomatis karena makanan selnya lengkap membantu regenerasi sel dan dia karena tinggi basa membuat keseimbangan pH tubuhnya terjaga Bapak Ibu ya nah ini satu lagi yang mau saya bahas adalah raw meal raw meal ini adalah untuk detoks Bapak Ibu karena tubuh kita kalau sudah pembudarannya sudah ada plak ada racun lagi nah bagaimana masuk racun ke dalam tubuh kita itu kan berbahaya jadi bukan yang sehat malah racun yang masuk ke dalam tubuh makanya harus di-detoks dengan raw meal yang terbuat dari 48 jenis raw food ya dan saya sendiri kalau itu ke Korea lihat langsung pembuatannya kenapa sih kita harus konsumsi raw meal ya yang diformulasi oleh Mr. Dr. Profesor Dr. Huang Sungjo ya pemilik dari Erom disana perusahaan namanya Erom kenapa kita perlu konsumsi raw meal karena raw food makanan mentah dan dia organik 100% zat gizinya optimal karena dia proses pendinginan Bapak Ibu bukan dipanaskan jadi masih utuh enzimnya semuanya embryonya masih lengkap berbagai jenis pangan jadi kombinasi dari 48 jenis sayur buat biji-bijian organik ada 7 warna disana Bapak Ibu ya sudah lengkap sekali lalu teknologinya freeze drying kemudian kaya zat hidup disebutnya ini makanan hidup Bapak Ibu ya karena dia masih utuh semuanya embryonya lalu alami kaya zat gizi dan non-gizi lalu juga mengandung fitokimia indeks glikemiknya rendah rendah kalori dan garam kemudian penyajiannya mudah dan simpel daripada kita jus 48 macam nyarinya juga susah Bapak Ibu dan susah juga nanti bersihinnya ini simpel tinggal di shake tinggal kita minum cocok untuk segala usia dan dapat dikonsumsi oleh vegetarian juga oke ini raw food Bapak Ibu apa sih manfaatnya untuk membantu detoks tubuh dari bahan-bahan berbahaya memaksimalkan kekuatan pertumbuhan tubuh sebagai makanan pengganti kemudian mengurangi proses penuhan sel menjaga keseimbangan homeostasis tubuh dan membantu mencegah dan membantu terapi penyakit degeneratif mengontrol gula darah dan membantu juga terapi kanker Bapak Ibu karena memang Profesor Huang ini seorang onkolog ahli kanker dan bisa membantu pengobatan kankernya dengan raw food ini kemudian konsumsinya bisa saat seharapan satu kali sehari oke kalau untuk maintenance kalau untuk terapi bisa dua sampai tiga kali ataupun kalau untuk yang mau menurunkan berat badan dengan diet detox ini juga bisa dipakai tiga kali satu sehari oke kemudian kalau produk lain Bapak Ibu untuk diabetes adalah milk yang tadi Pak Jaros sering ngomong milk yang memang ini adalah khusus untuk diabetes yang kandungannya adalah kromium kromium lalu kombinasi dengan lactoferrin dan juga ada milk powder-nya dari kolostrum dengan whey protein untuk menutup luka-luka diabetesnya itu Bapak Ibu dengan protein itu cepat zat tumbuhnya akan cepat pulih Bapak Ibu dan ini mengontrol insulin mengaktifkan insulin kalau penderita diabetes tipe 2 kan ada insulinnya tapi males kurang sensitif kurang aktif nah ini diaktifkan dibangunkan oleh si milk krom ini Bapak Ibu oke nah ini dia untuk mengatasi insulin resisten di dalam sel-sel kita sehingga glukosa yang masuk itu tidak bisa menjadi energi ya karena tidak diantar oleh si insulin ini Bapak Ibu adanya milk krom itu mengaktifkan insulin supaya bekerja mengantar glukosa menjadi energi dalam sel tubuh kita begitu itulah kerja milk krom dan kalau kita berapa minumnya itu dari HbA1c Bapak Ibu patokannya ya HbA1c itu berapa kalau di bawah normal artinya dia di bawah angka 5,7 kalau kita cek di pro dia itu artinya normal itu 1x1 saja cukup untuk menjaga kecukupan kromium tapi kalau orang yang pradiabetes 5,7 sampai 6,4 artinya itu minumnya 2x1 ya untuk orang-orang pradiabetes dan kalau sudah di atas 6,5 ataupun di atas 8 itu 2x2 ataupun yang sudah suntik insulin itu juga tetap konsumsinya 2x2 baik yang tipe 1 maupun tipe 2 yang sudah suntik insulin Bapak Ibu itu adalah aturan minum untuk milk krom sebelum makan 30 menit nah ini adalah untuk pemakaian milk krom Bapak Ibu nah ini milk krom kemarin di launching baru belum lama ini di Januari 2024 bulan lalu oleh Bapak Ketua MPR kita Bapak Bambang Susatio kita waktu itu dihadiri juga oleh beliau untuk launchingnya ada Pak Jaros juga waktu itu dengan Ibu hadir juga di Jakarta waktu dihadiri oleh Pak Bambang oke kemudian produk lain Bapak Ibu untuk membantu memperlancar peredaran darah kita dari energi tadi yang kita makan itu suplementasi bahan-bahan alami ada lagi Bapak Ibu yang saya pakai ini adalah kalung energi skalar dimana ini bisa membantu secara energinya supaya pembul darah kita itu lancar dan darah kita tidak menggumpal tidak menempel satu-satu sama lain Bapak Ibu ini sangat baik bentuknya ada reontin dan ada gelang dari Amerika nah ini Bapak Ibu aliran darah pun akan terurai jadi tidak menempel tidak mengental Bapak Ibu orang-orang diabetes itu mengental sekali darahnya jadi ini dengan dibantu oleh energi ini skalar energi akan membantu menguraikan supaya lebih terpisah antara butir-butir darahnya supaya alirannya lebih lancar lagi dan ini akan melindungi tubuh kita juga dari meredam dari efek radiasi alat-alat elektronik seperti handphone laptop wifi itu akan membantu meredamnya ada alat ujinya juga Bapak Ibu untuk ngetes bagaimana efeknya bisa mempengaruhi radiasi oke nah ini untuk manfaat daripada KQI Force yang tadi meredam radiasi memperlancar peredaran darah kita dengan secara energi didorong lebih kencang Bapak Ibu supaya lebih lancar dan menguraikan si darah itu jadi lebih terurai nah produk-produk itu tadi semua Bapak Ibu disediakan oleh KK Indonesia Bapak Ibu sebagai partner dari komunitas PHS dan KK Indonesia ada di 43 kota dan ada 43 gudang juga yang untuk mendistribusi ke seluruh Indonesia Bapak Ibu jadi produk-produk yang tadi saya sampaikan itu adalah sebagian kecil dari 80 produk yang ada di KK Indonesia dan itu semua terdistribusi di 43 kota jadi kalau Bapak Ibu yang ada di Maluku Bapak Ibu yang ada di Sumatera di Medan misalnya ambil dari kantor terdekat bisa melalui offline datang ke kantor ataupun melalui aplikasi online juga sudah siap Bapak Ibu dan ini sudah menjadi salah satu support dari perusahaan KK kepada komunitas PHS kemudian produknya bervariasi sekali ada lebih kurang 80 produk ada produk minuman kesehatan produk-produk perawatan kulit produk kesehatan alami produk perawatan diri dan produk kesehatan umum yang tidak dikonsumsi yaitu seperti KK Life Force gelang dan sebagainya kemudian ini testimoni-testimoni Bapak Ibu sudah banyak tadi testimoni ini saya sendiri waktu saya sebelum mengenal KK saya obesitas Bapak Ibu dan setelah saya mengenal KK dan mengenal pola hidup yang lebih baik apalagi dengan adanya olah nafas sangat terbantu saya sempat olahraga juga jadi membuat proporsional berat badan saya lebih proporsional saat ini dan lebih bisa beraktifitas lebih lancar dan otomatis kesehatan jauh lebih baik pada waktu usia saya masih 30-an saat ini usia saya sudah mau mendekati 60 tahun tapi dulu waktu umur 30-an itu jauh lebih nggak enak badan itu Bapak Ibu berat ke sana ke sini Bapak Ibu sekarang jauh lebih ringan dan lebih lebih sehat terasannya Bapak Ibu baik jadi sehat itu adalah anugerah Bapak Ibu anugerah terbesar dan sehat itu kenikmatan sehat itu satu-satunya Bapak Ibu kalau jangan sampai hilang kita harus jaga baik-baik saya konsumsi semua seperti niwana juga saya rutin konsumsi super green food saya rutin konsumsi tiap hari 10 kalau niwana itu minimal sehari 2 Bapak Ibu kemudian juga ada raw meal untuk sarapan paginya saya dengan istri juga konsumsi selalu seperti ini Bapak Ibu ini sebagai basicnya basic daripada menjaga kesehatan pembuluh darah kita terutama Bapak Ibu dan ini ada beberapa testimoni lalu lihat waktunya 20.40 ya Pak Jarot ini kita nanti ada latihan jam 9 ya Pak Jarot ya ya kita bisa 9.04 masih bisa saya sampaikan ada beberapa testimoni saya putarkan dulu untuk yang serangan jantung ini ada satu kalau orang-orang di Bandung mungkin ada yang kenal ya Pak Julius ini guru bahasa Inggris les yang sangat terkenal salah satu yang terkenal di Bandung ini rumahnya di Cipaganti dan ini beliau pernah kena serangan jantung dan dibawa ke rumah sakit dan di waktu di UGD ini harus dikateter dan dipasang ring karena sumbatannya sudah banyak sekali tapi beliau tidak bersedia dan pulang ke rumah minum niwana diminta dibelikan oleh anaknya silahkan Bapak Ibu lihat ininya testimoninya saya Julius Kurnia usia 61 tahun saya mengalami serangan jantung pada tahun 23 Februari 2015 seharusnya saya dimasukkan ke dalam rumah sakit tetapi saya tidak sebaliknya saya menggunakan enzim seni warna SOD seolah bulan pertama saya menggunakan 9 9 saset per hari pada bulan kedua saya mengalami lanjuan yang baik dan itu pun dibuktikan dengan pemeriksaan dan hasilnya baik sekarang saya masih menggunakan di mana SOD dan saya malas teratur maju ini baik terima kasih ya ini adalah kesaksian Pak Julius yang sudah serangan jantung ini Bapak Ibu koroner kemudian ini ada Ibu dokter juga sudah pasang ring ringnya 2 Bapak Ibu kita dengarkan pada tahun 2015 saya didiagnosa dokter kena jantung koroner satu pemasangan ring kemudian berlanjut 2017 saya dipasang ring lagi jadi sekarang ini saya sudah punya dua ring oleh karena saya harus makan obat terus menerus akhirnya lambung saya juga saya tidak pernah lepas dari obat lambung itu sudah jadi langganan rumah sakit sampai dirawat kemudian kena lagi kegigilan saya saya yang diperkenalkan dengan rumah kantor coba saya coba pertama kegelikos efeknya itu langsung saya rasakan tidur itu biasanya badan berat ini ringan-ringan saja tahun setelah saya konsumsi SGS di Tuhan saya tak pernah mekonsumsi obat lambung lagi sampai saat ini kadang saya lupa bahwa saya sudah pasang ring kerjanya lebih ekstra kombinasi KK Life Force Super Green Food Bapak Ibu nah ini juga ada testimon daripada Bu Dini yang ada bedah otak sempat koma lupa ingatan kakinya lumpuh dan sembuh dengan niwana SGF dan BMC Bapak Ibu sepertinya Dini juga hadir malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Dini Wonyanti usia 41 tahun asal Bandung saya disini akan sharing mengenai produk KK Indonesia pada tanggal 20 saya mengalami kecelakaan kepala dioperasi dua kali tempurung dipindahkan ke atas dan operasi kedua tempurung dipindahkan kesemua dan lalu operasi dua kali karena patah saya mengalami koma selama satu minggu dan hilang ingatan selama satu bulan tidak kenal suami dan anak setelah siuman sadar Alhamdulillah Dini direkomendasikan sama Pak Ius dan Bu Cufing untuk niwana SOD SKF dan Pak IBMC setelah minum produk KK Alhamdulillah imutan Dini mulai kembali dan perkembangan kaki Dini dari lulu mulai bisa digerakkan sampai dokter sangat kaget karena perkembangan Dini cepat sekali biasanya kasus kaya Dini itu setahun sampai dua tahun ini Dini cuma dua bulan lulu ini telah membantu saya pulih lebih cepat dan secara efektif mengurangi rasa sakit yang saya alami setelah operasi proses pulih setelah operasi seringkali diiringi dengan stres dan kecemasan namun dengan konsumsi produk KK Indonesia sangat membantu perkembangan sehingga Dini menjadi cepat sempur siapapun yang mengalami seperti saya konsumsilah produk KK Indonesia terima kasih KK Indonesia di 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 ini satu mujizat Bapak Ibu memang pertolongan Tuhan datang melalui produk KK dan kita berikan niwana itu untuk memperlancar peredaran darah Bapak Ibu dan terus juga SKF masuk supaya nutrisi itu yang tadi saya bilang pembudarannya dilancarkan nutrisi masuk sehingga sel-selnya meregenerasi dengan cepat operasi otak yang begitu berat Bapak Ibu sampai koma dan hilang ingatan Bapak Ibu itu bisa pulih saya juga waktu itu sudah memang agak pesimis lihat kondisinya beliau itu tapi kita berusaha daik ketiar karena berat Bapak Ibu kondisi bedah otaknya itu tapi kita tetap yakin dengan adanya produk KK ini kita lihat kemungkinan kecil pun kita ambil dengan produk Niwana dan Super Green Food ini dan ternyata lancar peredaran darahnya kemudian nutrisinya masuk itu cepat sekali penyembuhannya dan inilah teori yang memang kita terapkan untuk penyembuhan pasien-pasien yaitu bersihkan pembuluh darahnya masukkan nutrisinya bersihkan dari racun-racun makanya akan lebih mempercepat penyembuhan berbagai penyakit Bapak Ibu oke ini adalah salah satu kisah nyatanya dan ada orangnya juga Bapak Ibu kalau mau ketemu dan ini ada testimoni kanker Bapak Ibu penyembuhan kanker juga dengan kombinasi daripada tiga produk ini ada Niwana Super Green Food maupun Romil penyakit kanker juga itu adalah penyakit yang berat Bapak Ibu yang susah untuk disembuhkan juga dan itu agak bandel rumit tapi kalau kita bersihkan pembuluh darahnya masukkan nutrisinya bersihkan racunnya maka dengan tambahan lagi olah nafas olahraga dan sebagainya cepat sekali perbaikan Bapak Ibu dan ini adalah kesaksian daripada Pak Yeri Mulandi saya putarkan satu lagi Bapak Ibu Halo saya Yeri Mulandi dari Surabaya waktu Oktober 2015 saya difonis kanker geta bening lymphoma non-hot skin stadium 2B tipenya B-cell nah itu setelah itu saya melakukan rangkaian kemoterapi karena pengobatan kanker geta bening hanya bisa lewat kemoterapi jadi saya kemonnya di Surabaya terus karena di Surabaya itu tidak bisa bersih jadi kanker di dada saya ini sebesar pelepak tangan manusia ini segini tetap paling masih ada separoh jadi akhirnya saya pindah ke Singapur dan di Singapur itu disuruh kemoterapi di sana 6 siklus 1 siklusnya sekitar 150 juta rupiah belum akomodasi ya jadi habisnya di Singapur 1 miliar lebih September 2016 selesai Oktober saya scan dinyatakan bersih Maret 2017 atau April awal 2017 saya scan lagi kontrol ternyata muncul lagi kansernya di sini dan akhirnya sama dokter daripada kemoterapi menghancurkan seluruh tubuh sel-sel bagus pun biaya rusak semua akhirnya saya disuruh radioterapi sinar disini gosong hitam dan kena bagian paru atau jantung paru dan jantung kena 1 sentian jadi 10-20 tahun ke depan katanya dokter organ saya akan mengalami penurunan lebih tua 20 tahun dari biasanya dari manusia jadi anggapnya waktu saya mungkin umur 40 tahun organ saya mungkin sudah kayak seperti berumur 60 tahun terus akhirnya kansernya setelah radioterapi di scan apa di scan lagi ternyata muncul lagi di tempat lain akhirnya saya melakukan saya konsultasi sama ketoliasan kanker saya dan saya kebetulan dikenalkan sama teman saya ikut sepeleman sereal vitayang romil ternyata vitayang romil ini adalah terdiri dari sayur-sayuran buah-buahan biji-bijian saya tanya ketoliasan kanker saya memang dari penelitian kita harus jaga makan jaga makannya dengan apa konsumsi sayur buah yang banyak terus yang penting itu organik akhirnya saya konsumsi vitayang romil ini dan ternyata dari vitayang romil ini saya melakukan periksa darah saya hasil tes darah saya di periksa apa di miliki dokter saya di Singapura dan dokter saya kaget ternyata yang mau berubahin saya yang sebelumnya cuma 11,8 kalau nggak salah waktu itu naik jadi 13,2 terus leukosid saya dari 3.100 yang optimalnya itu 4.200 naik jadi 4.300 sekian kaget padahal dokter saya tidak kasih suntikan atau suplemen yang untuk booster anggap anggapnya darah saya ini supaya jadi lebih bagus lagi nah akhirnya saya terus mempelajari lagi apalagi yang saya bisa konsumsi ternyata ada niwana SOD yang menaikkan antioksidan tubuh alami kita sama bisa untuk regenerasi sel jadi yang kena kemoterapi ini sel-selnya yang sebelumnya rusak sangat bagus ini niwana ini untuk regenerasi ulang selnya kita jadi sel baiknya kita jadi muncul lagi dan saya tambahkan lagi super green food juga kenapa? karena kandungannya ada P-parts juga untuk nutrisi sel P-partsnya untuk anti-counter saya mau cinta sedikit kenapa kalau saya memilih herbal karena saya memilih herbal saya juga melihat teman-teman saya yang lain angkatan saya waktu kemoterapi itu ada belasan orang dan yang tersisa sampai sekarang itu hanya dua orang saya sendiri sama satu koko-koko orang malam saya masih WA sama dia nanya kabarnya bagaimana sehat jadi saya melihat kemoterapi ini tidak menyelesaikan masalah sampai ke akarnya jadi itulah kenapa saya beralih ke herbal dan ternyata Tuhan memberikan saya kesembuhan dan saya bisa memberikan testimoni kepada teman-teman sekian sekian kalian yang melihat video ini semoga bisa disyaringkan ke keluarganya atau teman-temannya yang butuh informasi ini saya Yari Bulandi salam sehat luar biasa ya Bapak Ibu masalah CA itu juga penyebabnya adalah pembuluh darah yang tidak lancar Bapak Ibu jadi banyak penyumbatan sehingga banyak pelaknya banyak luka di dalam pembuluh darahnya menyebabkan sampai ke inti selnya pun bisa terganggu Bapak Ibu aliran darah ke dalam sel tubuhnya terganggu sehingga inti selnya terjadi mutasi dan muncullah kanker dan Pak Yeri ini di masalah pembuluh darah di getah meningnya ya limfoma masalahnya oke baik Bapak Ibu kalau kita bicara diabetes ya ini Milchrome ini sudah banyak kesaksian ini adik iparnya Pak Jarod sendiri ya Pak Edy yang tadi disebutkan itu yang senang makan makannya macem-macem ya nggak bisa diet nggak bisa batasi makan nah ini nih waktu minum Milchrome dengan gaya yang seperti biasanya pun tetap turun Bapak Ibu dari 9,8 sampai ke 7, sekian jadi ini 7,1 satu luar biasa pengembangan dari Milchrome ini dengan pola makan yang tidak terlalu dibatasi ya dengan 2x2 waktu itu kita memang memberikan 70 orang untuk dicoba langsung dan hasilnya pun luar biasa semuanya positif Bapak Ibu baik ini ada Dr. Albert Hendarta juga yang dalam biasanya ini nggak pernah turun dari angka 7 selama puluhan tahun karena dia beliau ini ke genetika ya turunan dari 7, biasanya 8, 9, 7 itu udah udah hebat gitu tapi ini kali dengan Milchrome bisa 2x2 bisa sampai di bawah 7 dan ini 2x2 periksa Bapak Ibu dan ini angkanya 6,7 betul-betul ya oke dan ini saya juga bertemu dengan satu guru di Soreang ya dan beliau ini sudah harus diamputasi kakinya ya dengan 15 HbA1c nya 15 dengan perbaikan dari Milchrome ini sangat cepat sekali Bapak Ibu dalam 114 hari 3,5 bulan dari 15 HbA1c menjadi 6,8 tapi begitu cepat dari mana Bapak Ibu kombinasi antara Milchrome Niwana Super Green Food ini karena itu memang dibersihkan pembuluh darahnya oleh Niwana dimasukkan nutrisinya oleh Super Green Food dan Milchrome Chromium dan Lactoferrinnya bekerja untuk menutup lukanya dengan proteinnya sehingga pulih Bapak Ibu 114 hari Bapak Ibu lihat kondisi dari nomor 1 sampai nomor 4 3,5 bulan ini sudah harusnya diamputasi Bapak Ibu dan ini satu miracle juga dan ketemu jalan beliau ini sangat berterima kasih juga karena bisa Tuhan bantu sembuhkan kita harus memberikan satu apresiasi kemudian ini saksiannya cuma kita mempersingkat waktu ada videonya juga nanti bisa di-share dari di grup yang Milchrome-nya mungkin nggak usah nggak apa-apa cukup saya langsung ke sini Pak kalau ditanyakan harga-harganya nanti aja atau mau tanya-jawab dulu Pak langsung aja tapi yang tadi aja produk yang yang dijelasin tadi ya silahkan halo harga satuan produk kita bahas di sini niwana niwana itu satu dusnya 1.150.000 isinya 30 saset Bapak Ibu kemudian super green food harga satuannya 230.000 per botol isinya 150 tablet kemudian vitayang raw meal yang tadi 48 jenis sayur buah biji-bijian organik itu 530.000 per dus isinya 10 saset untuk Milchrome 1.150.000 per 6 kapsul kemudian KK Life Force yang tadi ini untuk membantu energi sel kita yaitu 1,6 juta per piece tapi ini sekali pakai untuk seumur hidup sekali beli untuk seumur hidup Bapak Ibu dan ini tidak ada expirednya tidak ada kadar luarsanya saya sudah pakai ini 10 tahun juga Bapak Ibu oke ini adalah harga satuan nah ini ada harga-harga paket untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini yang bisa juga sekaligus menjadi member Bapak Ibu dan ini harganya ada paket untuk pembersihan pembuluh darah yang paling komplit yaitu antara 1 Niwana ada Super Green Food ada Raw Meal yaitu harganya 2.150.000 ini sudah termasuk free member KK juga ada kartu Ionnya juga dan luar biasanya ada promo Bapak Ibu Bapak Ibu bisa menembus KK Life Force tapi modelnya yang ini Bapak Ibu Ross Ribbon KK Life Force Ross Ribbon yang harusnya harganya 1,6 dengan Bapak Ibu membeli paket yang 2150 bisa menembus hanya 250.000 Bapak Ibu jadi dengan 2,4 juta sudah bisa dapatkan 4 produk Niwana Super Green Food Raw Meal dan KK Life Force luar biasa bukan Bapak Ibu KK itu luar biasa memberikan semua untuk para member kita ini juga free member Bapak Ibu otomatis menjadi free member KK dan free member Apotek PHS tentunya dan ini adalah satu paket luar biasa untuk kesehatan pembuluh darah kita kemudian ada juga untuk paket detox Bapak Ibu yaitu tanpa Niwana ini hanya Raw Meal dengan Super Green Food yang harga 2150 bisa menembus juga 250 dengan jadi 2,4 dapat ini produk Super Green Food Raw Meal dan KK Life Force energi skalar tadi Bapak Ibu kemudian ada lagi paket khusus energi skalar yaitu KK Life Force dapatnya 2 Bapak Ibu harusnya 1,6 dikali 2 kan 3,2 ini dapatnya 2150 tapi ini hanya KK Life Force tanpa suplementasi nutrisi tidak ada Niwana tidak ada Super Green Food ataupun Raw Meal tapi dapatnya 2 KK Life Force harganya pun 2150 kalau mau nambah lagi yang Rose Ribbon 250 ribu boleh Bapak Ibu jadi dapat 3 2,4 dapat 3 Bapak Ibu boleh itu dapat juga tambah 250 ribu oke kemudian ini ada 1 paket yang harga 1,3 Bapak Ibu isinya Raw Meal dan Super Green Food 2 macam ini bisa menegus yang KK Life Force Rose Ribbon tapi bukan 2,5 Bapak Ibu nebusnya 350 ribu jadi 1,650 ribu sudah dapatkan 3 macam Raw Meal Super Green Food dan KK Life Force Rose Ribbon Bapak Ibu kemudian ini ada energi juga pengangkat energi skalar yaitu 1,3 yang harusnya 1,6 jadi 1,3 boleh nebus juga Rose Ribbon jadi 1,650 dapat 2 Bapak Ibu tapi harus ditentukannya ini kalau tadi yang 2,150 boleh bebas milihnya Bapak Ibu kombinasinya lebih banyak kalau ini hanya KK Life Force dengan 1 Rose Ribbon KK Life Force boleh bebas memilih tapi yang nebus 350 ribunya hanya yang Rose Ribbon fungsinya 100% sama Bapak Ibu hanya modelnya saja beda ini warnanya Rose dalam bulan Valentine nah Februari ini Bapak Ibu makanya dipilihkan yang Rose kemudian kalau untuk yang ada diabetes juga boleh ada paket Miltrom 21,50 dengan nebus KK Life Force sama 2,4 Bapak Ibu atau yang satu boxnya aja 1,65 baik Bapak Ibu kalau ada yang tanya belinya di mana sih belinya di Apotek PHS grup Apotek PHS kalau undang dari Pak Jarot tentunya Apotek PHS atau dari pengundang Anda kalau Anda diundang oleh teman-teman di grup Apotek PHS silahkan masuk ke web Apotek PHS teman-teman yang mengundang Anda itu dia untuk pembeliannya dan kembalikan ke Pak Jarot untuk selanjutnya silahkan Pak oke terima kasih Pak Joss ya teman-teman juga saya lihat sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang singkat sudah saya jawab secara tertulis ini ada satu pertanyaan aja jadi ini yang belum dijawab nih Pak Pak adakah untuk anak saya yang Down Syndrome hidup apa yang harus diminum kalau untuk anak Down Syndrome oke Down Syndrome KK Life Force dianjurkan ya untuk aliran energinya supaya kegelombang otaknya pun akan membaik untuk nutrisinya kita sarankan niwana super green food itu yang perlu dikonsumsi karena dengan niwana itu akan membantu membersihkan radikal bebas di saraf-sarafnya ya kemudian nanti perbaikan juga kepada super green food itu untuk meregenerasi sel-selnya kita harapkan dan sudah banyak yang kita bantu juga dengan niwana super green food dengan tadi KK Life Force itu akan sangat membantu perbaikan Down Syndrome begitu ya pertanyaan berikutnya KK Life Force dapat kalung plus leontin atau yang ribon leontin saja itu ada rantainya jadi leontin rose ribbon itu termasuk dengan rantainya tapi itu yang berfungsi itu leontinnya di bagian belakangnya energi skalarnya jadi bukan di rantainya bukan di kalungnya bukan rantainya rantainya boleh macam-macam boleh pakai emas boleh pakai perak boleh pakai tali silahkan Bapak Ibu oke untuk anak 4 tahun dosisnya dosis apa ini yang kena di atasnya oh tadi yang nanya ini yang sama yang Down Syndrome lalu anaknya itu umur 4 tahun Pak ya kalau untuk super green foodnya bisa konsumsi 2 sampai 3 tablet 5 maksimum 5 lah boleh kemudian untuk niwananya 1 saset 4 tahun 1 saset cukup mau dibagi 2 kali juga boleh setengah-setengah 2 kali minum 1 saset sehari kalau untuk super green food 5 tablet sehari oke jadi pertanyaannya sudah habis ya teman-teman yang bertanya yang tertulis silahkan dibaca tadi saya jawab secara lisan ya apa secara tertulis ya oke masih ada lagi selamat malam Pak Jos Pajarok untuk yang diabetes dan pernah kena sumbatan berarti ada masalah sumbatan ada masalah diabetes ya kombinasi Bapak Ibu itu dengan niwana super green food milk ya tadi 3 macam tadi niwana super green food raw meal ya plus milk itu kombinasi yang sangat baik Bapak Ibu ya jadi misalnya saya akan makan mungkin saya tambahkan ya jadi teman-teman ya saya ada diabetes juga walaupun gulanya sudah terkontrol tapi ya dengan suplementasi lebih bagus jadi kalau milk rom itu 1 jam sebelum makan nah untuk niwana SGF SGF itu kalau misalnya sebelum makan sudah makan milk rom maka nanti ya dia 2 jam sesudah makan ya untuk niwana dan SGF-nya ya terus misalnya raw meal nah raw meal itu pas makan jadi makan pagi raw meal cukup 1x1 sih kalau menurut saya raw meal itu sarapan cukup ya jadi satu kan kita itu namanya suplemen ya teman-teman tetap makan sayur makan buah maka raw mealnya pas sarapan nah 1 jam sebelum makan siang dan 1 jam sebelum makan malam itu milk romnya ini kalau terutama yang ada tadi ada diabetes tapi juga karena sumbatan lalu niwana-nya sama SGF-nya kapan ya niwana dan SGF itu mau dicampur jadi satu nggak masalah ya bahkan kalau misalnya paginya memang biasa skip breakfast lalu sekarang raw meal raw meal niwana SGF jadi satu nggak masalah karena sama-sama makanan sama-sama herbal yang tidak boleh itu misalnya kenapa nggak langsung pas habis makan aja barangkali ada sakit-sakit yang lain dan habis makan itu biasanya untuk obat dokter karena obat dokter itu kebanyakan bersifat asam maka biasanya disuruh makan tidak boleh pelut kosong jadi begitu makan terus minum obat nah supaya penyerapan niwana antioksidan ya SGF ini maksimal toh SGF niwana itu perut kosong tidak masalah tidak akan kena emah maka pas perut kosong penyerapannya akan jauh lebih bagus ya itu tambahan dari saya Pak Jos ada yang mau ditambahkan sebagai penutup cukup Pak jadi kita yang penting Bapak Ibu kita harus jaga pembuluh darah kita itu intinya betul-betul bersihkan selama kita mungkin hari ini ada yang 40 tahun 50 tahun 60 tahun 70 tahun 80 tahun pertanyaan Bapak Ibu pernah gak membersihkan pembuluh darah nah ini nih yang penting karena aliran darah itu sangat penting ya energi oksigen nutrisi itu semua di alirannya di saluran-saluran itu Bapak Ibu kita harus pastikan pembersihan pembuluh darah itu terjadi setiap hari dengan semua yang Pak Jarot ajarkan olah nafas olah menu olah pikiran olah hati itu harus di holistik kita jaga betul-betul pembuluh darah kita karena itu kuncinya Bapak Ibu jangan sampai banyak luka dalam pembuluh darah kita sehingga terjadi plak jadi kita harus pastikan radikal bebas harus dibersihkan dari tubuh kita itu saja Pak Jarot terima kasih oke terima kasih Pak Joss jadi teman-teman dengan demikian webinar kita mengenai pembuluh darah kesehatan gantung sudah selesai kita akan stop rekamannya tapi kita akan nyambung dengan praktek olah nafas malam hari jadi saya stop dulu ya terima kasih